begini Pak Sarul, Anda masuk ini kan berarti Anda mau berdiskusi dengan orang kafir kenapa kok Anda pada saat orang kafir bertanya, kok Anda bilang ini tidak perlu menjawab, tidak perlu berdialog Pak Yusuf sendiri menjadi unsur subjektif sehingga dia dibutakan pada posisinya sebagai moderator udah tutup mulut Pak Sarul bukan Bapak Sarul, kalau boleh saya bicara, ini kita berada di ruang kalau bisa saya berbicara, mohon maaf Bapak Sarul kita berada di satu ruang yang sama berarti semuanya itu berhak untuk berbicara saya minta pertanggung jawab seperti apa harus pertanggung jawab kepada Anda Pak Sarul siapa Anda di sejujurnya pasti kalau minta pertanggung jawab padahal dia pada sudah kafir kamu tidak mau jawab aduh katanya itu kita ini Tipe Pasarul ini Tipe Setelah pertanggung jawab Terima kasih 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 Saya mau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Ini hadis Ini hadis Ini hadis ya Coba kita baca dulu hadisnya Dia berkata Rasulullah salallahu alaihi wasalam Bersakda Barang siapa membunuh cicak Dalam setelah berkata Maka ia akan mendapatkan Sembilan dan setian kebaikan Bersambung dulu nih Bersambung dulu Bersambung dulu nih Baca tuh baca Kenapa tadi Kenapa tadi menjelaskan Kalau orang kapir tidak bisa terima Kenapa ini tidak berani jelaskan Kalau tadi berani jelaskan Kenapa tadi berani menjelaskan Sedangkan yang ini tidak berani menjelaskan Kenapa tadi berani menjelaskan Berani menjelaskan Standar kanda Jangan berebutan Ngomongnya satu-satu Yang namanya orang kapal Begitu pak Tolong kalau ngomong Satu-satu Jangan terlalu Orang kapir itu Orang kapir itu ekosisi Jadi harus bergantian Jangan Jadi beri kesempatan orang untuk berbicara Sehingga kita tidak egois Saya lihat dari kemarin-kemarin Ketika ada orang yang menjelaskan Bagaimana caranya ketika orang mengomong Ini siapa yang ngomong lagi nih Kalau kamu yang ngomong Yang saya lihat Coba kamu lihat Coba kamu jelaskan dulu Tuh hadis Musnah Ahmad tuh Tuh Ini banyak cicak di rumah saya nih Sekali pukul katanya Pahalanya lebih besar Bagaimana itu maksudnya Itulah hebatnya Hebatnya Saya bacakan dulu lah Rasanya Salallahu alaihi wa sallam Kamu sudah dikasih tahu tadi Orang siapa menggunakan cicak Tidak akan pernah beriman Pak coba dulu dulu Si sarul Pak coba dulu si sarulnya pak Biar saya bacakan dulu Biar lebih enak Ya buat apa Anda pada Anda kekafirannya Anda bisa pahala Anda Bisa pahala Bisa orang Ya makanya kita bertanya Sama kamu Coba gelaskan dulu Maksudnya apa Kenapa cicak itu Anda menjawab Cicak itu dapat pahala Kita tidak akan beriman Buat apa saya jawab Ia lagi laskan Biar saya Tidak pernah mendapatkan jelasan Karena kekakian kalian Allah menutup Hatim-hatimu Malu dia Oke bu Iklema Aku tidak punya kompetensi Satu lagi Satu lagi Ada hadis yang bagus nih Rul Paham gak sih kamu Dikasih tahu Biar saya tidak akan paham Bentar sebentar Ini ada hadis yang Oke bu Iklema Biar saya Biar saya Biar saya Biar saya Jangan senyum aja Tanggung jawab lah Kita bisa Dalam doa Biar saya Habis saya Masuk disini Bicara sama ibu Biar saya 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 Sarul 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 Jaga mulut Sarul Sarul Timotis Pak Yusuf Bisa bantu Naikkan Yang di private chat Pak Ada hadis lagi Kita tanya Sama Sarul Dia kan pintar Saya bicara sedikit aja Sebentar ya Saya bicara Sebentar ya Sedikit aja Saya masuk disini Boleh Bukan dalam rangka Bicara dengan Badut-badut Bicara dengan Inilah kurang ajar Ini mulai Pasarul Saya tidak Tidak boleh Begitu Mulut kau Sarul Mulut kau Sarul Mulut kau Sarul Tadi ada yang Ngatain Bapak Tidak ada Bapak Bapak Mungkin Bapak 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 Makanya Kita Ketika Berbicara Bapak Biar Bapak 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 Mulut kau Sarul Jangan Berputar Menemumnya Makanya Jangan Bicara 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 Ya Sebentar Selalu Anda Mengatakan Saya Tidak Perlu Menjelaskan Kepada Kafir Nah Anda Tahu Ini Ibu Ikhma Ini Sudah Kafir Kenapa Anda Masuk Kesini Gitu Betul Percuma Dia Menyelaskan Al-Quran Bicara 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 Pengalaman Pribadi Dia Ini Sudah Meninggalkan Kegelapan Datang Kepada Terang Ya Ini Sudah Meninggalkan Islam Biar Pak Yusuf Orang Orang Kafir Bertanya Kok Anda Bilang Ini Tidak Perlu Menjawab Tidak Perlu Berdialog Pak Yusuf Paham Nggak Saya Bicara Dari Awal Saya Hanya Mau Punya Kompetensi Dengan Narasumber Paham Nggak Pak Yusuf Sendiri Menjadi Unsur Subjektif Sehingga Dia dibutakan Pada Posisinya Sebagai Moderator Bukan Bapak Kalau Boleh Saya Berbicara Kalau Bisa Saya Berbicara Mohon Maaf Bapak Syahrul Kita Berada Di Satu Ruang Yang Sama Berarti Semuanya Itu Berhak Untuk Berbicara Saya Pinta Pertanya Berdiskusi Dengan Baik Seperti Apa Anda Tidak Pertanggungjawab Mas Harus Pertanggungjawab Kepada Anda Siapa Anda Disitunya Siapa Pertanggungjawab Padahal Dia Sudah Kafir Kamu Tidak Mau Jawab Tipe Setan Kenapa Mesti Ikut Pas Sarul Bersarul Bersarul Kamu itu Yang Bersarul Sarul Ya Jangan Mau bertanya Mungkin Sarul Malah-malah Bersarul Bersarul Kita akan Bertemu Bertemu Lagi Tapi Dengan Mudah-mudahan Kita Jadi Satu Tim Amin Gak Bersarul Kamu Keneraka Gimana Itu Doa Saya Bersarul Bapak 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 Nih Nih Sarul Coba Jelaskan Nih Kamu Disiksa Dineraka Ini Coba 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 Jelaskan Nih Sarul Tentang Orang tua Tentang Orang tua Tentang Nih Tentang Bersat tentang orang tua saya dimana ayatnya di Al-Quran orang Kristen masuk neraka dimana ayatnya di Al-Quran sekarang kalau saya menunjukkan orang tua akan celaka saya berpikirkan ayatnya bukan bapak iman ibu sudah siap kamu dengan bapak ibu orang solat sudah kamu sudah ayat yang keempat berbunyi maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat yaitu orang yang sholat paling setiap sujud bapak meminta kamu ini memang calon neraka itu sholatmu itu akan celaka itu kata Al-Quran lu dengerin dengerin maka kecelakaan kurusin dulu nabimu itu bersolek tiga kali semalam berul 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 gak usah dengar dia gak usah dengar dia gak usah dengar dia gak usah diklima paham tidak usah yang bisa diklima itu adalah saudara seiman saya sampai akhir Yang dulu Pak Lul Satu-satu Saya kedengaran gak? Tidak bisa dibatasi oleh Silahkan Pak KC Silahkan Pak KC Silahkan Pak KC Yang pertama orang sholat 5 waktu Ayatnya surat Al-Ma'un 107 Terus Tidak ada seorang pun daripadamu Melainkan mendatangi neraka Ayatnya di Al-Quran Jadi orang sholat itu akan celaka Yang pertama Yang kedua Omat Islam itu tidak ada yang masuk surka Karena surat 19 Semuanya Di mana ayatnya orang sholat Cicak masuk surga Pak KC Cicak masuk surga